Masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Banu Rembalam Bermisak kita simak informasi seputar pilkada serentak Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Hasana melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Oleh salah satu pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat Kesentra Gakumdu Bawaslu Jawa Barat pada sasa siang Dalam postingan di Instagram dan Facebook milik salah satu akun simpatisan Salah satu pasangan calon berkampanye di sebuah rumah sakit di Sukabumi Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor urut 2 Hasana Mendatangi kantor sentra Gakumdu Bawaslu Jawa Barat Untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon Dalam laporan yang diserahkan ke Bawaslu tersebut Tim advokasi Hasana melampirkan screenshot dari akun Instagram dan Facebook simpatisan pasangan Sudrajat Ahmad Saiku Yang memuat foto calon gubernur Jawa Barat Sudrajat saat mengunjungi rumah sakit umum daerah di Sukabumi Tim advokasi menyebut kunjungan paslon ke RSUD tersebut telah melanggar PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 69 Karena rumah sakit merupakan salah satu tempat yang tidak diperbolehkan untuk berkampanye Tim advokasi Hasana meminta Bawaslu menindak lanjuti pelanggaran tersebut Tempat-tempat yang dilarang dilakukan kampanye Di tempat ibadah, di rumah sakit, di fasitas umum, terus juga di tempat-tempat pendidikan, sekolah, dan lain-lain Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Jabar, selama masa kampanye Cagup dan Cagup Jabar Jumlah laporan dan penemuan yang diterima Bawaslu sangat minim Hingga saat ini baru ada tiga laporan pelanggaran yang diterima Itu satu administrasi, kedua pidana dan kodetik, eh dan ISN Minimnya laporan pelanggaran, salah satunya karena kerjasama dan koordinasi Antara tim pemenangan masing-masing pasangan calon dengan Bawaslu saat akan berkampanye Iwana Kurniawan, Bandung TV